Good People Gas pabrik kertas di Karawang, Jawa Barat, puluhan warga keracunan. Di antara 33 korban terdapat anak-anak. Puluhan warga yang keracunan gas dari salah satu pabrik kertas di Karawang, Jawa Barat dirawat di Rumah Sakit Rosella di wilayah Interchange, Karawang Barat. Sebanyak 33 orang mendapat penanganan langsung di ruangan UGD. Selain orang lewasa, anak-anak juga menjadi korban keracunan. Selain di Rumah Sakit, sejumlah warga yang keracunan dengan gejala ringan juga mendapat perawatan di puskesmas dan klinik terdekat. Para korban alami pusing dan mual hingga muntah-muntah. Menurut warga, kejadian kebocoran gas ini sudah sering terjadi. Namun, sejak peristiwa tersebut, pihak pabrik tidak mengantisipasi lagi. Ya, keracunan. Itu keracunan dari apa? Pabrik apa? Itu Kospik Soda, Pino Deli. Pino Deli ya? Ya. Yang Bapak rasakan apa? Mual, pusing, muntah-muntah. Makan kering, mata penuh. Sementara itu, pihak pabrik PT Pino Deli menyangkal adanya kebocoran di salah satu pipa instalasinya. Namun, pihak pabrik benarkan ada pembakaran yang tidak sempurna hingga menimbulkan bau yang keluar dari cerobong pembuangan. Atas kejadian ini, pihak PT Pino Deli meminta maaf kepada seluruh warga dan akan bertanggung jawab atas biaya perawatan bagi warga yang terdampak. Untuk ini juga, mohon maaf atas kejadian ini dan kami akan bertanggung jawab penuh atas peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi termasuk masyarakat yang terkena dampak. Dan kami tadi sudah berkoordinasi dengan desa, dengan polsek, dan terkait juga para tank terkait di Jampel dan Karawang. Kini aktivitas operasional mesin pembakaran dihentikan sementara hingga dilakukan perbaikan. Iman Budiman melaporkan untuk NET.